Dunia hiburan tanah air kembali berduka usai kehilangan sosok penuh dengan talenta Dorje Gamalama Artis berusia 58 tahun ini mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Simpruk pada Rabu 16 Februari 2022 Menurut sahabat Heti Sunjaya, Dorje Gamalama meninggal akibat terinfeksi COVID-19 Sebelum digal Dorje Gamalama dikarebarkan tengah sakit Di dunia hiburan Indonesia, Dorje dikenal sebagai sosok yang penuh dengan talenta Bahkan Dorje Gamalama sering meraih prestasi keberhasilannya masuk dalam daftar presenter papan atas Yang meluncurkan 9 album sekaligus hanya dalam waktu 5 bulan Dorje meraih Book Record Museum of Indonesia atau Museum Record Indonesia Muri Album yang melibatkan 74 artis itu menempatkan Dorje masuk di posisi lap 1883 Dalam daftar pendaribah penghargaan Museum Record Indonesia Dilansir dari tribunbali.com, grup Surya Online pada Rabu 16 Februari 2022 Dalam artikel berjudul mengenal sosok Dorje Gamalama ternyata nama aslinya Dedy Yuliardi Ashadi Dalam berjalan karyanya, Dorje sempat beberapa kali berganti nama panggung Ia pernah menggunakan nama Dorje Ashadi, Dorje Urang Aring, Dorje Manice, Dorje El Kapir Hingga akhirnya ia mantap menggunakan nama Dorje Gamalama Menurutnya ia mendapat inspirasi untuk nama Gamalama dari suatu perjalanan untuk menyanyi di Ternate bersama Benyamin Sueb Saat itu dia melihat gunung Gamalama Penggunaan nama tersebut diberlakukan sejak 1984 dengan pengesan oleh Sultan Mudhafarsyah dari Ternate Serta Mirna Fantastic Dolls Setelah naik haji, ia juga menambahkan nama Halimatus Syahidah Hal ini pernah diceritakan Dorje Gamalama dalam tayangan di balik bintang beberapa tahun silam Saya dilahirkan dan diberi nama Yuliardi, jadi saya lahir di bulan Juli Nah dengan adanya perubahan, ada beberapa orang yang mengisahnya Dor Dor terus diberi J, jadilah Dorje Terang Dorje Gamalama dikutip dari Sripoku.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!